Nah tadi kita sudah mengupload soal PG tadi ya maka sekarang kita akan mengujikan Nah di soal PG ini isinya kan pasti hanya pilihan ganda ya Nah nanti tinggal kita bagaimana menambahkan SI nya Nah langkahnya adalah kita ujikan dulu Kita buat judul Tes soal PG plus SI Nah ini untuk kelasnya saya pilih kelas tes Tanggalnya tanggal 8 jam 18.30 Nah sekarang sudah 18.50 supaya sudah langsung bisa dimulai ya Sampai jam 23 misalkan Oke nah ini silahkan ditampilkan Ini boleh ditampilkan boleh tidak ya Kalau Bapak Ibu untuk membuat PAS maka jangan ditampilkan Untuk rankingnya Tapi kalau untuk ulangan harian dan sebagainya boleh silahkan Untuk hasil juga tidak perlu Pembahasan tidak perlu acak soal iya Nah yang diacak soal ini adalah soal PG ya yang akan diacak Untuk soalnya di karena satu paket maka semua saja Lalu durasi boleh di Di apa namanya diaktifkan atau tidak gitu ya Nah disini yang membedakan Maka Bapak Ibu untuk menambahkan soal urayan Bapak Ibu klik dulu di pilihan soal isian Nah lalu Bapak Ibu upload PDF disini Oke upload PDF untuk pilih soal urayan yang tadi sudah kita buat Nah soal urayan yang sudah kita buat Nah sekarang proses Nah dia akan masuk soal nomor 1 Soal nomor 2 Nah dibawahnya pembahasannya karena tidak ada pembahasan Maka dia kosong ya Saya buat kosong Karena nanti kita akan menilainya secara manual Seperti itu Oke ini sudah dipastikan Untuk secure model Karena kita tesnya jarak jauh Maka tidak perlu diaktifkan Gitu ya khawatir nanti siswanya memintapin lagi Memintapin lagi gitu ya Agak ribet juga mungkin sudah tidak apa-apa ini langsung Oke kita buat ujikan Oke nah ini sudah Sudah diberikan nih Kepada kelas tes Soal PG Nah di kelas tes ini Kalau kita klik hasilnya Satu orang ya Memang hanya satu orang Nanti kita akan coba Kita akan coba simulasi untuk di sisi siswanya Ya oke Baik kita akan ke siswa Maka saya buka dulu Browser baru lagi Atau tab baru lagi Ke G-school Dan login menggunakan akun siswanya Oke disini saya menggunakan akun siswa Untuk yang student ya Warnanya biru Nah seperti ini Nanti siswanya akan Ada pilihan begini Ya Satu tugas belum diikuti Maka di klik Gitu kan Lalu Siswanya nanti akan Mulai Mengerjakan Diklik Dan ikuti Lalu di start Disini Oke Nah Dia akan mulai Mengerjakan 5 soal Nah disini ada 5 soal ya Bapak ibu ya 1, 2, 3 Lalu 4, 5 4, 5 disini adalah Esai Ya 1, 2, 3 disini Dan soalnya dia acak ya Ada 1, 2, 3 disini Dia mengacak 3, 2, 1 Ya Ini mengacak nih Gitu Nah disini Kalau di Apa Disiswa tidak ada tampilan pembahasan ya Maka langsung Mengerjakan Anggap saja Dijawab saja Asal Seperti ini Nah Nomor 4 nya adalah Soal urayan Nah akan ditampilkan Soal urayan Per Soal Gitu ya Ada 2 Nanti akan ada 2 tampil Akan 2-2 nomor Tampilannya Nomor 4 ini Lalu bagaimana cara siswa Untuk menjawab Nah siswanya bisa menjawab Dengan cara Mengklik Tanda Attachment ya Disini ya Attachment disini Diklik Untuk bisa Mengupload Atau mengambil gambar Langsung Kalau Kalau siswanya nanti Menggunakan Handphone Ini bisa langsung Klik Untuk akses kamera Nanti langsung Difoto Ya Nanti langsung Mengakses kameranya Kalau seperti ini Gitu ya Tapi kalau di Di laptop Dia harus Memfoto dulu Dan menguploadnya Gitu ya Memfoto dulu Nah Katakanlah ini Saya sudah memfoto Lalu saya upload Disini ya Nah saya klik upload Nah ini ada Ketentuannya nih Bapak Ibu Ada ukuran maksimal upload Itu 10 MB Tapi Saya yakin Untuk siswa Pasti Kurang dari itu ya Untuk satu File Gambar Pastikan Yang di foto itu Adalah Langkah-langkah Atau penyelesaian Dari nomor Yang tersebut Gitu ya Jangan sampai ketuker Nanti nomor 1 Jadi Jangan sampai Nanti siswanya Mengupload Nomor 4 Itu tapi jawaban Nomor 5 Gitu ya Sehingga Disiswa Harap Diperhatikan Sekali Nomor soalnya Harus Sudah dituliskan Di depannya Nah ini contohnya Katakanlah saya akan Mengupload Karena saya belum Membuat ya Maka saya Buat Untuk nomor 4 Ini saya kasih Upload logo Albe Seperti ini Nah Prosesnya Sebentar sih Dia langsung Upload Sekini Langsung Kalau sudah ada link Disininya Maka sudah berhasil upload Tinggal di klik simpan Nah Dia berarti sudah menyimpan Jawaban nomor 4 Lalu untuk nomor 5 Juga seperti itu Dia mengerjakan dulu Lalu memfoto Lalu menguploadnya Kalau menggunakan Komputer Maka dia bisa Mengirimkan dulu File foto jawabannya Gitu ya Seperti itu Atau Tiga lo menguploadnya Coba Seperti ini Saya coba upload Satu File Ya Misalkan Yang ini tadi ya Oke Seperti ini Contohnya Nah Contoh Nah dia pokoknya Jangan sampai 10 MB Kalau sudah 10 MB Dia gak mau Di atas 10 MB Dia gak mau Oke Nah ini sudah masuk Uploadannya Untuk bisa mengeceknya Siswa Sebenarnya bisa mengecek Dengan cara Mengkopi Apa namanya Link yang disebelahnya ya Dikopikan Lalu dibuka Di tab yang baru Untuk Bisa dilihat Oh iya Ini jawabannya Nanti dia akan Dia akan mengarahkan Ke File Uploadan tadi Ya Ya Uploadan siswa tadi Jadi siswa juga Mengecek juga bisa Gitu ya Oh iya Jawaban saya sudah Sudah terupload nih Sudah ada linknya disini Lalu klik simpan Kalau sudah Kalau belum ya tinggal Diganti saja Di upload Ganti file Nah Setelah selesai Maka disini Dia akan ada Konfirmasi Ya kan Biasa untuk siswa Ada konfirmasi Ini jawaban Jawaban siswanya Sudah ada Ini SI nya Ini kalau Seandainya mau dilihat Bisa di klik Dia akan membuka Tab baru Oh ini jawabannya Nomor 4 Oh ini jawabannya Nomor 5 Gitu ya Gitu Lalu di klik Selesai Untuk siswa Oke Nah kalau sudah selesai Simpan jawaban Sudah ada Sudah Bisa ini Nah kita bisa Untuk sebagai guru Kita bisa lihat Gitu ya Ini selama berlangsung Siswa masih bisa Untuk mengganti Jawabannya Tetapi Guru juga bisa Melihat Updateannya Gitu ya Ini saya coba Refresh Tadi di Di kolom Atau di halaman Ini ya Nah sudah ada Masuk satu soal Satu siswa Sorry Satu siswa Kalau kita klik Nah Ini Sudah ada Jawabannya Persiswa ya Tadi siswa Satu siswa ini Dari 3 Benar 1 Ini untuk Yang Jawaban SI nya Jadi bapak ibu Kalau nanti Mau Mengoreksi SI nya Bapak ibu Berarti harus Mengakses ini Tadi ya Si siswa tadi Harus diakses Diklik Lalu di Klik link nya Gitu Atau nanti Mungkin Bapak ibu Panitia Akan memberikan Excel nya Yang sudah ada Link Jawaban Siswanya Gitu ya Kalau di klik Dia akan bisa langsung Oh iya Ini jawabannya Ini Katakanlah Sudah di Ini Oh iya Si A Nomor 4 Itu nilainya 5 Misalkan Gitu ya Untuk Nomor yang 4 5 Lalu di klik lagi Di sini Oh yang ini Nomor Nilainya 6 Gitu ya Nah seperti itu Jangan sampai nanti Pasti buka Jawabannya Tadi gambar Gitu ya Udah Salah aja Ini Pasti salah Kalau seperti itu Oke Nah ini di sisi gurunya Jadi guru bisa Mengoreksi Secara langsung Di Halaman Tampilan hasil Seperti ini Atau Nanti bapak ibu Bisa mendownload dulu File Excel nya Sehingga Kalau sudah di download Bisa dibuka Excel nya Nah untuk Jawaban SI nya Ya Nah disini Tidak akan tampil Gitu ya Tetapi Ya disini Tidak tampil nih Hanya PG nya Saja yang disini Sehingga untuk Yang SI itu Memang bapak ibu Harus Masuk ke Mengoreksinya Satu-satu Artu Satu siswa Masing-masing ya File nya kan Masing-masing siswa Gitu ya Nah Kalau Bapak ibu Tadi Hanya satu Bisa Dalam satu Halaman Maka siswa Hanya mengupload Satu file Gitu ya Tapi kalau Saran saya Kalau hanya Lima soal Dalam satu Halaman Khawatirnya nanti Foto Si siswanya Ya Hasil pengerjaan Siswanya nanti Terlalu kecil Nah Sehingga Kalau dibuat Persoal Nanti Jawaban siswa Akan lebih jelas Gitu Foto siswa Akan lebih jelas Bisa fokus Kepada Nomor-nomor Yang memang Dikerjakan Itu saja Oke Mungkin itu saja Dari saya Bapak ibu Mudah-mudahan Bisa membantu Untuk Langkah Upload soal PG dan SI Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh